Aksi sejumlah anggota TNI yang mengecam pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, diduga perintah dari KSAD Jendral Dudung Abdurrahman. Atas tindakannya itu, Dudung akan dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Selain itu, Panglima TNI Jendral Andika Perkasa pun juga turut diminta meredam amarah dari anggotanya. Pemanggilan dudung tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua MKD Habibur Rahman pada Rabu 14 September 2022. Habibur Rahman menyebut pemanggilan dudung itu untuk mengklarifikasi ihwal dugaan video intimidasi yang dilakukannya kepada DPR. Menurutnya banyak anggota Dewan yang mempertanyakan kebenaran video tersebut. Oleh karena itu, dipanggilnya dudung ke MKD ini diharapkan bisa membuka secara terang peristiwa yang terjadi. Namun, politikus Partai Gerinda itu mengaku pihaknya belum bisa memastikan kapan Jendral Dudung akan dipanggil ke parlemen. Sementara Jendral Andika Perkasa juga diminta turun tangan meredam kecaman TNI Angkatan Darat kepada FND Simbolon. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Bobi Aditya Rizaldi. Menurutnya, Andika harus mengambil inisiatif agar persoalan ini tidak semakin melebar. Kita menjadi petarung, menjadi jaduan, menjadi ayam sayur. Saya lihat itu diam semua. Dan kita lihat, anglom-anglom saya, buktikan kalau ada ekonomi saya. Tak, coba. Ya. Tidak akan kita diam saja. Dia itu siapa? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Masuk emotan leanë. Tidak pod hores dari poliまあon yang ketidak berpengaruh. Iya. Tidak berpengaruh. Dia menirap intimate. Jadi, saya terli Milepas. Hanya ada yang cukup berpengaruh. Tidak berpengaruh. Sudah sampai. Boleh kayak bawa banyak lebih kekwat! Tidak berpengaruh. seperti itu saya minta ya silahkan kalian terjerak berdayakan itu RKPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian yang disini masif lakukan nggak usah ada yang takut ya nggak usah takut kalian dicopot dan segala macam saya akan menjawab nah saya minta ini buktikan ya jangan kemudian diam saja takut pangkat dan jabatan yang dicobot kalian sudah bisa lihat buktikan apa yang saya lakukan pada dunia ya pangkat dan jabatan itu wistia Allah itu Tuhan yang ngaput bukan siapapun ya bukan siapapun jadi nggak usah takut kalau harga diri kehormatan sudah diinjak-injak kok kita diam saja tuh saya tidak lihat ada lekol kolonel ngomong bintang satu bintang dua ngomong berkejolak gitu tidak ada yang saya lihat ya diam-diam saja diam-diam pun jadi akhirnya merasa benar ya nanti kan kan lagi tidak ada lagi ya pengkondisian dari event disimpul untuk minta-minta ke wilayah nggak usah takut kita ya kalian nggak usah takut tidak berpengaruh komisi satu itu tidak berpengaruh ya demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya headcount youtube tribunews terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati